That's my girl 1, 5, di sini 6, di sini 1, di sini 7, di sini 4, di sini 8, di sini 7, di sini 2, di sini 1, di sini 2 Oke, Wilda angka akar 7 yang sama dengan Sonia Wah, ini satu kebetulan yang luar biasa sekali ya Putri Indonesia dan Putri Indonesia Pariwisata punya hoki yang sama tahun ini Bukan, maksud saya bukan tahun ini Tapi secara global ya, mereka punya hoki yang sama-sama akar 7 Jadi mereka punya faktor luck yang sangat besar sekali yang memang sudah ada dari dalam diri sendiri Angka akar 7 itu seperti yang saya katakan tadi adalah angka keberuntungan dan angka dukungan Dia punya banyak sekali pendukung Dan ini adalah angka unsur air juga ya Nah, jadi kalau saya lihat secara garis besarnya angka Wilda ini Di sini kita temukan angka 5, angka 6, angka 7 Angka yang berturutan, 5, 6, 7 angka berturutan Apa artinya kalau ditemukan angka seperti ini di sini? Ini artinya dia adalah orang yang sangat sistematis Orang yang sangat rapi dalam pekerjaan Ataupun apapun yang dia lakukan Dia pasti melakukannya dengan step by step, step by step Dia akan follow rules-nya gitu loh Dia nggak suka kerja yang acak-acakan gitu loh Dia nggak suka kerja yang nggak ada sistem gitu loh Jadi dia ini orang yang sangat rapi, sangat sistematis sekali dengan pekerjaan Kalau saya lihat ini, di dalamnya ini banyak sekali angka 1 ya Angka 1 ini saya lihat dia mandiri sekali Ini anak sangat mandiri, dari kecil ini sudah mandiri Karena dari atas sudah banyak ditemukan angka 1 Pekerjaan sendiri, melakukan pekerjaan sendiri ini mandiri banget Dan di sini ada 1, 6 Juga bisa dikonfirmasi lagi ke dia Sepertinya kalau saya baca ini angka seperti ini Biasanya sudah pinter cari duit dari kecil gitu loh Dari kecil sudah bisa cari duit sendiri gitu loh Kemudian angka lainnya 7 air Ini sama dengan Sonia tadi Referensi kalau mau yang bagus ya Gaun yang bagus untuk warnanya Pakai warna-warna api Karena air itu menaklukkan api Pakai warna merah, warna oren, warna pink Itu sangat bagus sekali untuk diri dia sendiri Nah kalau kita lihat di tahun 2018 Maka di sini akan jadi 2 Kita diadakan 6-nya Jadi 1, 2 Di sini akan jadi 3 Di bawahnya akan jadi 5 Dijadi 4, jadi 9 Luar biasa Tahun 1, 2, 3 Saya katakan sekali lagi Dalam ilmu power of number Angka yang paling strong itu adalah angka 1, 2, 3 Jika di cat asal kita Kita tidak memiliki angka 1, 2, 3 Tapi setiap tahunan itu Kita juga bisa lihat lagi peruntungan kita Jika ketemu dalam 1 tahun ada angka 1, 2, 3 Itu artinya keberuntungan besar sedang menanti kita Itu artinya kita sangat powerful Apa yang kita lakukan pada tahun itu Itu kebanyakan suksesnya daripada gagalnya Dari segi finansial juga ya Karena 1, 2, 3 itu di total jadi 6 6 itu angka uang ya Jadi di sini kalau saya lihat tahun 2018 ini Betul-betul tahun yang baik sekali buat si Bilda ini Dan akhirnya di bawah ada 5, 4, 9 5, 4, 9 artinya Dia tidak peduli apapun yang dia lakukan tahun ini Dia tidak peduli apa kata orang Dia tidak peduli apa omongan orang Yang penting tujuan dia 1, sukses Karena 9 itu angka sukses Ya Dia tidak peduli apa yang orang katakan Orang yang mau bilang apa Bodo amat gitu ya Pokoknya dia lurus dengan goal dia Dia mau sukses Dan dia akhirnya bisa dapatkan itu Tahun ini ada kesuksesan untuk dia Tapi saya sekali lagi Saya tidak bisa menakar Sampai berapa suksesnya Tapi ada angka kesuksesan itu Untuk si Bilda ini Jadi ini bagus sekali Tahun ini kalau dari ketiga UTI ini Relog yang paling bagus ya Kalau dari secara global Dari sebesar angkanya ini Kalau di Bilda yang paling bagus Halo teman-teman selanjutnya Sekarang kita lanjutkan lagi Kali ini Yaitu Miss Indonesia 2018 Alia Nur Sabrita Nah Alia telah lahir tanggal 21 Januari tahun 1996 Ya kita daporkan lagi Jadi 3 1 1 6 Jadi 4 7 7 2 Kemudian 9 6 8 8 8 7 8 Oke Alia ini angka akar 2 2 juga termasuk unsur air ya Elemennya ini adalah air Jadi karakter angka 2 ini 2 ini adalah angka bicara Angka 2 ini Orangnya tuh suka banyak bicara Suka bicara Suka ngomong Tapi hatinya itu baik Hatinya itu lembut sekali Untuk angka akar 2 ini Dan satu lagi Karakter angka akar 2 Ini adalah angka perfeksionis Apapun yang dia kerjakan Apapun yang dia lakukan Permintaan dia terhadap hasil itu tinggi sekali Dia mau hasil yang sempurna Jadi dia gak suka melakukan sesuatu Untuk hasil yang ecek-ecek Seperti itu ya Ini sifat angka akar 2 Apapun yang dia lakukan Pasti pengen hasil yang bagus Hasil yang sempurna Kemudian saya lihat Angka 7 Di sini Alia ini orangnya Suka menyampaukan kata-kata Bijak untuk orang lain Suka menaksihati orang lain Suka memotivasi orang lain ya Jadi Kalau satu hari Dia jadi motivator Kayaknya ini gak heran deh Karena memang ada angka seperti itu Dan saya lihat Alia ini 42 Wah sangat praktis Sekali orangnya juga Sangat Mempentingkan hasil ya Dari apa yang dia kerjakan Kemudian Kalau kita lihat Dari tahun 2018 Apa yang akan kita lihat Di sini Di sini Jadi 4 buah lagi Wah jadi berarti Sonia, Pania, Alia Sama ya Di sini 6 Presentasi Presentasi Kemudian ada hasil Di akhir Tahun ya Mendekati akhir tahunnya 4, 2, 6 Sama Bertiga Sonia, Pania Sama si Alia Ini semuanya Angka presentasi Tahun ini Jadi mereka presentasi Perlu peningkatan presentasi Banyak presentasi Yang akan ada Kebutuhan di sini Bisa kebetulan ya Nah jadi Kalau kita lihat Alia ini perlu Keair ya Air juga sama Wah Ini Kalau saya lihat 2008 2, 2, 9, 2 Oh betul Tahun ini adalah Tahun air Jadi wajar Dan tadi kita lihat Putrinya ini Angka air Semua ini yang berjaya Putri Indonesia Ada 2 di angka air Kemudian Miss Dominiknya juga Angka air Jadi Angka air di tahun air Memang keberuntungan Untuk Warna Juga sama Kalau unsur air Itu pastinya Bagus untuk Memangai warna-warna api Seperti Enak Murek dan Pink Atau Kalau tidak mau Memakai warna-warna api Dia juga bisa Memakai warna Asalnya Yaitu warna air Warna air Seperti Warna air Sampai Itu Seperti warna hitam Ataupun warna biru Tapi kalau Miss World Ini sudah identik Warna Pemenangnya Biasanya Kalau tidak Biru Pink Jadi ini Pilihan Alia Sendiri Kalau mau Menang Baiknya Tahun ini Biru Kayaknya Oke Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi Kesimpulan dari Empat Miss Atau putri kita Yang akan bertanding Nantinya di ajang Internasional ini Kalau kita lihat Di tahun 2018 Ini adalah Tahun yang menjadi Tahun air Karena tahun ini Juga akan menjadi Yang kedua Jadi kalau kita lihat Tadi dari Keempat putri ini Ada tiga Yang berusaha air Ada sunnya Ada talia Dan juga ada Wilda Jadi unsur air Di tahun air Sepertinya ini Membawa hasil yang Bagus Yang dikirim Mereka sendiri Nah funnya Yang perlu berhati-hati Karena funnya Ini api-api Ini kebarannya Adalah Unsurnya air Jadi funnya Memang harus Berjuang ekstra keras Untuk menangkukan Tahun ini Kalau Sebenang mereka Bertiga Ini Sudah menyatu Dengan tahun ini Terutama untuk Wilda Ini bagus sekali Peruntungannya Di tahun ini Sementara yang ketiga Ini Personnya Pania dan Alia Ini ya Ditukup untuk Presentasi Tahun ini adalah Tangka 426 Yang 426 Ini skill presentasi Membawa Keuangan yang Baik juga Kemudian ada Hasil yang bagus Juga Kerja keras Membuat hasil Menjelang akhir tahun Jadi kita lihat saja Nanti Apa hasil yang Mereka dapatkan Yang paling penting Kita semua Pajian Loker Indonesia Support Siapapun yang Mewakili Indonesia Keajian internasional Positive Thinking Dan support Apa yang Mereka lakukan Dan mereka berikan Untuk Indonesia Semangat Terima kasih Halo teman-teman semuanya Saya Rala Martin Saya Master Power of Number Di sini tadi saya telah mengulas Untuk para perwakilan Indonesia Keajian Beauty Passion Di internasional Sekali lagi Saya tegaskan di sini Bahwa Power of Number ini Bukanlah satu ramalan Dan juga bukan Satu prediksi Karena Power of Number ini Adalah satu ilmu pengetahuan Yang secara ilmiah Apapun di dunia ini Yang bisa kita lihat Berdasarkan angka Asal kita memahami Filosofi atau makna Dari angka itu sendiri Nah jadi teman-teman Sekali ya Kalau misalnya Ada yang Berpendapat lain Atau yang ingin Mengajukan komentar lain Tentang apa yang saya bahas Di sini Silahkan ya Komen di bawah ini Jangan lupa Like dan subscribe Videonya Terima kasih Sampai jumpa